Contoh yang nyata akan hal ini adalah doanya kaum uminin dalam sholat janazah. Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina. Amma gfirlahu arhamu wa afi'afu'anhu. Ya Allah ampunilah dia. Rahmatilah dia dan seterusnya. Oleh karena disyariatkan sholat janazah. Sholat janazah itu intinya apa? Intinya doa. Makanya gak ada ruku, makanya gak ada sujud. Dibuka cuma al-fatihah, salawat kepada nabi, kemudian berdoa. Sebagaimana kalau kita berdoa? Dianjurkan memuji Allah, terus bersolawat baru kita minta. Nah sholat janazah demikian. Takbir pertama al-fatihah. Takbir kedua, salawat kepada nabi. Takbir ketiga berdoa kepada mayat. Takbir keempat dan seterusnya berdoa. Nah kalau orang berdoa untuk mayat maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis. Jadi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Dari nabi s.a.w. Beliau berkata. Tidak ada seorang mayat meninggal. Kemudian disolatkan oleh seratus orang-orang Islam, kaum muslimin. Ada jumlah mereka sampai seratus. Semuanya berdoa kecuali mereka akan diberi syafat untuk mayat tersebut. Jadi mayat ini akan digugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain. Dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. Maka kemudian menyolatkannya empat puluh orang lelaki. Dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali. Kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada mayat tersebut. Jadi kalau ibu meninggal dunia. Kalau bisa orang-orang yang bertauhid yang menyolatkan. Kalau ada empat puluh orang yang menyolatkan kita. Kita meninggal dunia. Maka insya Allah diberikan izin oleh Allah. Agar mereka beri syafaat untuk kita. Artinya doanya akan dikabulkan. Syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali. Cari orang-orang yang suka ikut pengajian. Yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada kesyirikan. Tidak pakai jima. Tidak percaya kepada tatoyur. Tidak percaya dengan angka-angka sial. Tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Cari orang-orang seperti itu. Minta agar mereka. Kalau saya meninggal, salatkan saya. Karena kalau ada empat puluh orang ahli ta'uhid. Yang menyolatkan. Maka itu akan mengugurkan dosa mayat tersebut. Ta'uhid ini sebab yang keempat. Dosa-dosa bisa berguguran dengan doa orang-orang lain. Makanya. Jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sekarang sudah tidak bisa kita berbuat baik lagi secara duniawi. Kalau mereka masih hidup kita bisa ajak makan. Kita bisa jalan-jalan. Kita bisa mijit-mijit. Kita bisa membuat mereka tertawa. Mereka sudah meninggal apa? Yang mereka butuhkan adalah doa kita. Doa-doa kita. Maka diantara ciri-ciri anak soleh. Anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya. Kalau ternyata ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah mendoakan orang tua. Maka ini kesolehannya dipertanyakan. Kesolehannya dipertanyakan. Apakah dia lupa dengan jasa kedua orang tua? Buat nukime. TANya dan membahang Masukkan- olha-....